Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Anak-anak untuk pagi hari ini Kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua kita Untuk sesi yang ketiga Dan ini merupakan materi yang terakhir ya Yaitu melafalkan guru bija'iyah Bersambung Sebelumnya perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran Yang pertama mampu melafalkan tanda baca atau karokat dengan baik dan benar Kemudian yang kedua mampu melafalkan guru bija'iyah dengan baik dan benar Yang ketiga mampu melafalkan guru bija'iyah sambung dengan baik dan benar Anak-anak sebelum masuk ke materi Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya Rabbil Alamin Nah sekarang anak-anak kita masuk ke materi kita Yaitu Lafal huruf bija'iyah bersambung Anak-anak Membaca huruf Al-Quran Harus dimulai dari sebelah kanan Atau dimulai dari sisi kanan Tidak dimulai dari sisi kiri Kemudian bunyi huruf Al-Quran itu disesuaikan dengan Harukat atau tanda baca Yang ada pada setiap hurufnya Sehingga nanti akan memunculkan bunyi yang berbeda-beda Nah anak-anak Tanda baca atau harukat Di dalam Al-Quran itu ada delapan Bisa kalian lihat di dalam tabel ini Yang pertama adalah harukat fathah Dengan tanda Garis miring di atas Huruf Seperti ini Dan berbunyi A Kemudian harukat kasroh Tandanya seperti ini Garis miring di bawah huruf Dan berbunyi I Kemudian yang ketiga Adalah harukat bemah Bentuknya seperti ini anak-anak Kemudian berada di atas huruf Dan berbunyi U Untuk selanjutnya adalah harukat fatah kain Atau tanwin fatah Ini bentuknya hampir sama dengan fatah Cuman ada dua Letaknya di atas huruf Dan dibaca an Kemudian yang ketiga Adalah harukat kasrotain Atau tanwin kasroh Letaknya berada di bawah huruf Bentuknya hampir sama dengan kasroh Tetapi jumlahnya ada dua Ini dibaca in Kemudian yang keenam adalah harukat usum latain Atau tanwin domah Bentuknya di atas huruf Kemudian bentuknya seperti domah Tetapi ada dua tukl ya Seperti ini Kemudian bunyinya adalah un Kemudian yang ketiga adalah Yang ketujuh adalah tasgid Harukat tasgid Ini bentuknya kayak angka tiga Terbalik ke atas Dan posisinya berada di atas huruf Ini juga orang menyebut dengan istilah huruf yang dibaca double Seperti itu Nah kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah Harukat sukun Bentuknya seperti lingkaran tetapi tidak penuh Dan ini posisinya berada di atas huruf M Nah ini dibaca dengan mati Atau bacaan mati Nah untuk selanjutnya Nah bisa perhatikan Di sini ada huruf-huruf hija Kemudian dilambangkan dengan huruf latinnya Ya nanti kalian perhatikan ya Karena tidak semua huruf itu Ya tanjanya sama ya Contoh yang pertama adalah alif Ya alif ternyata tidak dilambangkan Kemudian huruf B Ya dilambangkan dengan huruf B Ya Tak dilambangkan dengan T Ya kemudian Sa Ya Sa Ini dilambangkan dengan S Yang di atasnya ada titik 1 Nah itu ya perhatikan Kemudian Jim Dilambangkan dengan J H Ya dilambangkan dengan huruf H Ya huruf H Ya tetapi di bawahnya ada titik 1 Perhatikan ya seperti ini Nah kalian bisa lihat dengan seksama Kemudian ada yang lain ya Seperti Zal Ya Zal ini ada Z yang ada titiknya di atas Yang lainnya sama Kemudian Sot ya Sot ini ada S ya S yang ada titiknya di bawah Ya Sot Zot ya Ini dilambangkan dengan huruf D Ya kemudian ada titiknya di bawah Ya Kemudian Tok Ya dilambangkan dengan T Ya Ini berbeda dengan Tak tadi ya Kalau Tak itu T Tapi tidak ada titiknya Tetapi kalau Tok Itu ada T yang ada titiknya di bawah Ya Dho Ya Dho ini Dilambangkan dengan Z Ya ada titiknya di bawah Ya Kemudian kalau Ain Ya disini ada petik di atas yang terbalik Ya seperti itu Nah kemudian Ehoin dilambangkan dengan G Fa dengan F Ya Kof dengan Ri Kaf dengan K Ini yang sering Apa Salah dalam membaca ya Seperti itu tolong Ini bisa diperhatikan Kemudian Lan dengan L Mim Dilambangkan dengan M Nun dilambangkan dengan N Wawu dilambangkan dengan W Ya H Ya H Ini dilambangkan dengan huruf H Tetapi tidak ada titiknya Ya Kemudian Hamza Titik di atas Ya Dilambangkan dengan Y Nah anak-anak Kemudian disini ada Bacaan yang dibaca pendek Dan bacaan yang harus dibaca panjang Ya Kalau kemarin ada istilah mat Itu adalah bacaan panjang Ya Coba diperhatikan Contoh yang Bacaan pendek ya Atau vokal pendek Ini saya bacakan Kataba Ya berarti karena pendek harus dibaca cepat Suila Ya Yadhabu Cepat karena apa? Karena dibaca pendek Vokal pendek Kemudian Yang vokal panjang Atau bacaan panjang Ini dibaca lebih lama Contoh ya Hola Ya Hanya panjang Ya Seperti ini ya Karena ada alif Tegak Yang dibaca Fatsa Hola Kemudian yang kedua Tila Ya Ada ya sukun Ya sukun Yang dibaca Hola Hola Dibaca panjang Ya Kemudian Ya Ulu Ya Ini ada Nah Nah Itu ya Perlu anak-anak perhatikan Ya Nah Anak-anak disini bisa perhatikan Ada lafal tulisan tunggal dan sambung Ya Ini bisa kalian buat untuk latihan Ya Ketika menulis huruf tunggal Bentuknya seperti ini Ya Kemudian ketika dirangkai atau disambung Bentuknya seperti ini Ya Termasuk sampai penulisan latin Dan cara membelajahnya Nah Ini bisa kalian perhatikan Ya Insya Allah kalian akan cepat Dilabih bisa Oke ya anak-anak Itu mata dari Pak Halim Nah Ini ada tugas Sebelum kita tutup Ya ada Dua tugas Yang pertama Tugas pertama adalah Ini ada lima soal Silahkan kamu kerjakan Dan kemudian Tugas dua Kalian menyalin Dalam buku tulis Ya Bentuk tunggal Bentuk sambung Ditulis latin Kemudian dibaca secara latin Nah ini kalian Kerjakan Dan nanti kamu Kumpulkan Ke Guru agama kalian Bukan anak-anak Itu yang dapat Bapak sampaikan Untuk kalian Mari Sebelum kita tutup Kita Berdoa terlebih dahulu A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni istagdi'u Kama'alamtanihi Farduduhu ilayya Indah hajati Wa la dangsanihi Ya rabbal ala'min Bismillahirrahmanirrahim Wal'asuri innal insana lafi khusrin illa Illa alladhina amanu Wa'amilu s-salihati Watawasau bilhaq Watawasau bil sabr Sadakallahu al-azim Oke anak-anak Mari kita tutup Tahun ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh